Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut kerjasama di berbagai bidang dengan negara Denmark. Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Stanfrey Maud Nielsen, saat berkunjung ke gedung negara Gerahadi, Surabaya pada Kamis 20 Juni menyatakan, tertarik untuk berinvestasi di Jatim, diantaranya di bidang industri perkapalan, perikanan, serta pengelolaan energi. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof. Jatim, Bobi Sumiarsono, menyatakan tiga bidang tersebut tengah dikembangkan di tanah air, khususnya di bidang energi yang sedang berupaya go green. Dan kiat-kiatnya seperti di tanah air, go green, artinya bagaimana semua industri, transportasi, dan lain sebagainya di elektrifikasi. Dan mudah-mudahan ini bisa bertemu dan bisa dikerjaan tamakan di masa yang datang. But the problem is how do we generate this electricity in a green way, in a sustainable way, how do we make a transition our way from fossil fuels to more environmentally friendly energy sources. Pemprov Jatim dan pemerintah Denmark sepakat untuk menindaklanjuti rencana kerjasama yang telah dibicarakan di gedung negara Gerahadi, Surabaya, melalui sejumlah pertemuan yang diagendakan dalam waktu dekat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrubloh, kantor berita antara, mewartakan.